Oke oke, nah Bang Ali boleh lu ceritain juga Bang, masa-masa sulit Bang Ali nih Bang dari dulu nih menitis karir nih Bang di dunia entertainment, seperti apa sih Bang? Wah panjang kalau lu ceritain, jadi kalau dibilang dunia entertainment kan luas banget ya, saya juga bingung sebenarnya awalnya saya juga mulai dari radio kampus gitu kan, itu kan bisa disebut juga mungkin salah satu bekal ya, karena dari radio kampus itu saya belajar banyak public speaking, belajar bersosialisasi sama orang, ketemu kenalan-kenalan networking gitu lah, nah dari situ mulai ke coba-coba casting, belum casting dulu waktu itu sempat jadi figuran dulu ekstras, berapa kali gitu kan, jadi ngalamin tuh yang namanya ekstras dari pagi sampai pagi yang bayarannya juga kecil banget kan waktu itu, terus gak lama temen nyawarin apa, temen ngajakin casting bareng untuk peran yang lebih adalah kayak apa ya, istilahnya supporting talent gitu, untuk iklan, dari iklan-iklan kan casting tuh 2007, eh 2006 saya mulai kalau gak salah, itu yang namanya kalau di Jakarta kan casting tuh kan ke daerah Jakarta Selatan kan, rumah saya di Tangerang waktu itu masih naik motor tuh, hujan-hujanan mau udah ngalamin, udah jauh-jauh satu jam muter-muter casting, gak ada yang keterima sama sekali, bahkan ada yang casting tuh, misalkan di kameranya kan, di apa, diarahin ke kita kan buat casting kan, tapi masih bilangin, eh mulai dimulai silahkan silahkan, padahal tuh kameranya gak dinyalain, cuma dirinya karena kalau nyalakan ada merah-merahnya gitu kan, jadi pernah lah ngalamin kayak gitu, ditolak sana-sini yang gak masuk karakter blablabla, dua tahun tuh saya keliling-keliling casting nihil, gak ada, gak dapat, ibaratnya gak tembus-tembus lah gak dapat-dapat kerangnya, sampai 2018 dapet, itu pun peran supporting yang kecil lah buat di STV gitu kan, gak lama iklan dapet, iklan dapet, iklan dapet, terus dapet lah tuh yang iklan provider, keeper itulah, Ramadan itu kan, jadi sempet tuh kan, itu lumayan banyak versi kan, nah dari situlah saya ditawarin yang film layar lebar saya tuh, My Idiot Brother, nah dari situ, soalnya penulis novelnya itu ngeliat iklan itu, dan dia langsung kayak inspired, eh kayaknya karakter yang ini tuh cocok nih emang ini, nah dari situ si penulisnya ini, nyari di tweet, waktu itu kan jaman Twitter ya, jadi nyari di Twitter, eh coba ada yang punya kontaknya ini gak nih, yang iklan ini nih gitu kan, yaudah saya dicari ketemulan dari situ, mulailah layar lebar gitu, sampai disini-sini ya gitu lah, kurang lebih seperti itu, gak enak-enaknya jaman dulu. Dulu tuh Bang Ali emang udah cita-cita ingin menjadi aktor atau apa sih Bang? Dulu ya, gak kepikiran sih sebenarnya dulu, jadi kan saya dulu SMK ya, jadi ambil akutansi SMK, kepikirannya dulu tuh masuk SMK pengennya abis sekolah langsung kerja, jadi gak ada kepikiran apa-apa, belum ada, ya cuman memang seneng ngomong aja gitu kalau di depan temen-temen kan, terus gak kepikiran apa-apa aja, tapi ternyata saya udah lulus SMK tuh, udah sempet diterima tuh kerja aja di supervisor gudang waktu itu gak salah, nah terus tapi gak lama saya tolak karena paman saya akhirnya mau biayain kuliah waktu itu, nah kuliahnya, untungnya saya pilih waktu itu jurusan yang mungkin, mungkin kebanyakan orang pilih jurusan ini biar terjun ke dunia entertain ya, karena jurusan ini kan ilmu komunikasi tuh banyak banget yang memang pengen ke dunia entertain melalui jurusan ini gitu, ya walaupun banyak juga misalkan jurusan ekonomi tapi nyemplung juga ke entertain itu banyak, cuman dari jurusan ilmu komunikasi ini, ya mulailah tadi saya bilang ngejalin banyak networking, akhirnya yaudah, jadi awalnya memang gak kepikiran buat jadi di entertainment ini gak ada kepikiran sama sekali gak ada, gitu. Ngomongin soal kerjaan nih bang, apa nih bang pekerjaan yang udah bang Ali lakuin nih, main film udah, sinetron udah, aduh ini jadi cerita zaman dulu ya, yang belum apa nih bang? Oh yang belum, yang belum apa ya, ya mungkin ceritain yang dulu aja kali ya, dulu tuh waktu gue belum di entertain tuh banyak banget lah kerjaan ya, kayak jadi sales kartu kredit gue pernah dulu, yang namanya di talk-talk itu udah sering gak pernah, terus jadi di wedding organizer pernah, sampai akhirnya nyemplung dari radio kampus tuh nyemplung jadi MC-MC kan, MC-MC dari ulang tahun, produk, launching produk, gathering, sampai wedding juga pernah, sampai akhirnya terjun ke aktor juga, cuma yang belum apa palingan ya, pengen nyobanya, mungkin mau jadi penyanyi ya, atau mungkin karena udah paham gimana proses syuting, juga pengen kalau di kiblat gue kan kayak di Hollywood gitu kan, Hollywood tuh aktor itu pasti akan mengembangkan dirinya, dimana dia akan jadi penulis untuk menulis karya dia sendiri, yang dimana dia akan mainin juga, dia bisa direct juga, dia bisa produce juga, jadi mungkin ultimate gue, goalnya nanti ke depan kayak gitu kan ya, soalnya kalau di Hollywood tuh kebanyakan kayak gitu, misalkan main actor, misalnya lah si Vin Diesel tuh yang fast and freeze, awalnya dia kan cuma jadi pemain, tapi lama-kelamaan di fast and freeze berapa, dia mulai jadi producer, mulai terlibat jadi tim kreatifnya juga di situ, karena kan dia pengen, apa ya, everything perfect, bagus, sesuai approval dia kayak gitu-gitulah, jadi menurut gue deep down semua aktor pasti punya kerinduan buat jadi at least jadi producer atau director dari karya dia gitu.